Sederalun, turnamen terbuka bola voli dandim 0117 Atam Cup yang diadakan dalam rangka memeriahkan hut ke-77 TNI berhasil menyedot perhatian masyarakat. Hingga partai puncak, penonton selalu memadati Tamiang Sports Center tempat dilangsungkannya turnamen. Antusias penonton ini mencapai puncaknya ketika dua tim tangguh Bank Aceh Visi bertemu banyak pahit Visi di partai final pada Rabu 12 Oktober. Bukan hanya memadati gedung olahraga, penonton juga membawa genderang untuk mendukung tim favoritnya layaknya pertandingan sepak bola. Kemeriahan semakin memuncak ketika Bank Aceh berhasil menyudahi perlawanan sengit banyak pahit dengan skor 3-1. Di set terakhir, tensi pertandingan sempat meningkat seiring ketatnya skor. Dandim 0117 Aceh Tamiang, Letkol Sizi Alfian Rahmat Purnama Sidi, seusai menyerahkan hadiah kepada kedua tim mengatakan, turnamen ini digelar untuk mengakomodir bakat voli pemuda Aceh Tamiang dan sebagai pemicu awal untuk pembinaan atlet lebih profesional. Ketua Panitia Kapten Infanteri Muhammad Rizal mengatakan, turnamen ini diikuti 19 tim. Sebagai apresiasi terhadap tim yang berlaga, Panitia menyerahkan uang pembinaan dengan total 25 juta rupiah. Ketua Panitia Kapten Infanteri Muhammad Rizal mengatakan uang pembinaan dengan total 25 juta rupiah. Ketua Panitia Kapten Infanteri Muhammad Rizal mengatakan uang pembinaan dengan total 25 juta rupiah. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV